selamat menikmati untuk itu sebelumnya mohon untuk di like, comment, and subscribe ya nah disini saya baru membawa pinang yang baru dipetik dari pohonnya untuk dijemur terlebih dahulu hingga kering lalu diproses kembali pinang yang sudah kering yang sudah dijemur lebih dulu itu bisa kita lihat ada di bagian ujung yang dekat jalan kita ambil pinang yang sudah kering untuk diolah kembali ya beginilah bentuk pinang yang sudah kering jika dilihat lebih dekat dia berwarna lebih gelap dan agak keriput selanjutnya pinang yang sudah kita ambil tadi yang sudah dijemur dan kering kita potong menjadi dua bagian dan mengambil biji pinang di dalamnya alat yang digunakan yaitu sebuah parang dan alas dari kayu disini saya juga dijelaskan bagaimana cara mengelupas pinang mengetahui pinang yang sudah kering atau belum dan juga pinang yang bagus atau tidak saya juga diajarkan cara memelah dan mengupas pinang yang sudah dijemur setiap pembahas pinang yang sudah dijemur dan terkini yang sudah dijemur 500 euro dan terkini yang sudah dijemurkan ya itu apa soundnya yang sudah berterus dan kita akan menjadi para peninginan kebaikan kebaikan yang sudah dijemurkan Awalnya kelihatan mudah Setelah saya coba Ternyata sulit Untuk membelah menjadi dua bagian yang Sama Itu sulit Saya masih sangat kaku Waktu memotong pinang-pinang ini Karena Ya tidak semudah Yang saya bayangkan ya Dan ini adalah Proses pengelupasan Kulit pada pinang yang Belum terlalu kering Yang kulitnya masih agak susah Dilupas menggunakan pisau Terima kasih telah menonton! Saya pun ikut Menglepas pinang tersebut Menggunakan pisau Sangat keras Teman-teman Keras kali kulit Pinang itu Terima kasih telah menonton! Bapak tersebut Membelah pinang Dan saya yang mengupas kulitnya Yang masih basah Pinang yang sudah lepas dari kulitnya tadi Kita jemur lagi sebentar Hingga Kering sedikit Lalu Baru kita Engkat kembali Baiklah itulah tadi video yang telah saya buat Terima kasih telah menonton dan mohon maaf apabila banyak kekurangan Dan sekali lagi mohon untuk di like, komen, dan subscribe-nya ya Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!